Apa yang dengan adanya, dia menjadi adalah hukum. Apabila sesuatu tidak ada, maka tidak ada hukum tersebut. Bisa diulangi? Secara bahasa, atau apa-apa yang menjadi sarana adanya sesuatu, ada pun secara istilah, bisa dijelaskan dengan sederhana. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyimak. Barakallah, Fik. Contohnya, tergelincir matahari. Tergelincir matahari adalah sebab adanya sholat duhur. Kalau belum tergelincir matahari, maka hukum sholat duhur belum ada. Kalau sudah tergelincir? Kalau sudah tergelincir, berarti sebab itu sudah ada, maka hukum itu sudah ada. Jadi, Suhi, diantara hukum yang merupakan hukum al-wada'i, yaitu as-sababa. Yaitu apa-apa yang jikalau ada sebab tersebut, maka hukum menjadi ada. Dan jikalau sebabnya tidak ada, maka hukum menjadi tidak ada. Contohnya, seperti tergelincirnya matahari. Kalau ada tergelincir matahari, maka ada hukum wajib sholat duhur. Kalau belum tergelincir mataharinya, maka tidak wajib sholat duhur. Di antara hukum wada'i yang sudah kita ambil, ialah hukum as-syar. Siapa yang bisa menyebutkan, mahuwa hukum as-syar kummu jasidin, Barakallahu Fik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua hukum... Ma'am Ustaz. Yang kedua hukum... Tapi saya pakai Bahasa Indonesia Ustaz. Kan belum ada bukunya juga, mau membaca Bahasa. Boleh, boleh. Hukum yang kedua yaitu syarat Yaitu bila ada syarat Maka hukumnya wajib melakukan Sesuatu Contohnya Misalnya Syarat sahnya sholat adalah harus toharah Tapi kalau Untuk toharah Tidak syarat untuk Maksudnya Tidak mewajibkan hukumnya sholat Syarat sahnya sholat Adalah toharah Apabila tidak ada toharah Maka tidak ada sholat Misalnya tidak sah sholatnya Kalau tidak ada toharah Maka sholatnya tidak sah Akan tetapi Jikalau ada toharah Maka tidak mesti Ada sholat Contohnya seperti ini Wudu itu Syarat Untuk sahnya sebuah sholat Misalnya sholat sahnya sholat zuhur Misalnya harus berwudu Harus bersuci Kalau tidak bersuci Kalau tidak berwudu Misalnya kalau hadesnya hades asgar Maka sholat tidak sah Tapi Jikalau si fulan Atau fulanah berwudu Tidak mesti Dia wajib melakukan sebuah sholat Contohnya Ketika Siang atau malam Dia sudah sholat zuhur Atau sudah sholat wajib Kemudian dia berwudu Kembali Mungkin dia diantara orang Yang selalu menjaga wudu Maka Kalau dia berwudu Tidak mesti dia wajib sholat Bisa jadi Dia berwudu Misalnya menjaga Dalam keadaan suci Maka tidak mesti Dia harus sholat lagi Jadi Syarat itu Kalau dia tidak ada Maka hukum tidak ada Dan Sama seperti gini Sama seperti Syarat Sahnya Syarat Syarat seseorang memasuki Surugah Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah dengan Kau lula ilaha illallah Artinya Jikalau Dia Tidak mengucapkan Tidak beriman Tidak mengucapkan Dua kalimat syahadat Tidak beriman Maka Dia Tidak Boleh Tidak bisa Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Jikalau Dia sudah beriman Atau sudah Mengucapkan Dua kalimat syahadat Belum tentu Dia Pasti Langsung Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala Itu diantara Syarat Sama seperti Tadi orang Berwuduk Jikalau dia Berwuduk Tidak mesti Dia Wajib Solat Bisa jadi Dia berwuduk Hanya Untuk Menjaga Keadaannya Dalam Keadaan Berwuduk Kemudian yang ketiga Waktu itu Kita sudah ambil Namanya Al-Hukum Al-Man Atau Larangan Penghalang Al-Man Al-An Siapa yang bisa Menyebutkan Mengulang Pelajaran yang sebelumnya Apa itu Al-Man Ibu Ayu Tafadzal Ibu Ayu Barakallahu Apa-apa Jika ada Larangan Atau Penghalang Maka Hukum Menjadi Tidak ada Contohnya Jika Wanita itu Head Maka dia Tidak Boleh Solat Tetapi Kalau Dia Tidak Head Bukan berarti Dia Boleh Solat Bukan berarti Kalau dia Misalnya Tidak Head Bukan berarti Dia Wajib Solat Atau Contohnya Lagi Al-Qatru Filmi Ras Pembunuhan Kita Sudah Pelajar Sebelumnya Pada Hukum Ilmu Waris Pembunuhan Ketika Seseorang Membunuh Ahli Warisnya Jika Seseorang Membunuh Pewaris Maksudnya Maka Itu Bisa Menjadi Penghalang Bagi Dia Jadi Kalau Dia Membunuh Itu Menjadi Penghalang Itu Al-Mani Jadi Pembunuhan Ini Adanya Larangan Ini Penghalang Ini Menjadikan Hukum Itu Tidak Ada Jadi Saling Mewarisi Menjadi Tidak Ada Karena Adanya Penghalang Tapi Kalau Dia Tidak Membunuh Kalau Dia Tidak Membunuh Pewaris Belum Tentu Ada Warisan Seperti Itu Contohnya Dia Tidak Membunuh Tapi Pewaris Masih Hidup Makanya Kalau Tidak Ada Al-Mani Ini Belum Tentu Ada Hukum Seperti Tadi Yang Digambarkan Oleh Bu Ayu Seperti Haid Itu Penghalang Untuk Perempuan Dari Solat Artinya Kalau Tidak Ada Haid Adanya Al-Mani Adanya Penghalang Ini Maka Tidak Ada Hukum Misalnya Tidak Terlarang Melakukan Sebuah Perbuatan Kalau Misalnya Hukum Kalau Al-Mani Penghalang Tidak Ada Maka Belum Tentu Ada Hukum Atau Tidak Ada Hukum Barakallahu Sekarang Sekarang Kita Ambil Pelajaran Baru Yang As-Sahihu Wal-Fasid Ini Kita Ambil Hukum Yang Ketiga Sama Keempat Dan Kelima As-Sahihu Wal-Fasid Al-An Man Arada An Yaqra' Tafaddal Man Arada An Yaqra' Fal Yatafaddal Mungkin Kita Kasih Pak Purnama Dulu Masya Allah Ada Ibu Ayu Dan Ibu Arwan Tapi Kita Kasih Dulu Pak Purnama Karena Anak Jarang Mendengar Nama Beliau Tafaddal Pak Purnama Barakallahu Fik As-Sahihu Lugatan Ya Tafaddal Akhwad Nah Ma Fih Muskelah Tafaddal 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 Ass-Sahihu Wal-Fasid Nama Ass-Sahihu Wal-Fasid Ass-Sahihu Wal-Lugatan Ditsu Ass-Sahim Worsif Allah Ma Ya Ta'allaku Bihi Ibadah 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 Wa Ma Lih Mahalim Wannufudu 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 Fil Mua Wannufudu Fil Mu'amalat Wannufudu Wannufudu Fil Mu'amalat Wannufudu Karena dia huruf nasib Kaantaqa as-salatu Kaantaqa as-salatu Masala Mustawafat 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 Shuru'tiha Mustawafat Shuru'tiha Ta-matun Ta-matun Arkanuha 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 Ma'a intifa'u Ma'antifa'i Ma'a intifa'i Al-mawani'a Wal-wafi Wal-wafi Ya'atikadu Al-fa'il Wa'kadali Ya'u 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 Minja'ijit Tasarruf Ya'u Minja'ijit Atas Alamu Ba'i Ma'adah Ma'adah Masya'Allah Ahsanti Ibu Purnama Barak Allah Fik Wa Jazakillahu Khaira' Masya'Allah Itu adalah Ibu Purnama Mungkin Nama beliau Anda Belum tahu Ahsanti Ibu Barak Allah Fik Wa Jazakillahu Khaira' Sekarang Saya Minta Kepada Ikhwan dulu Muhammad Arwan Fadulia Muhammad Arwan Baca dari ini Ka'anta Ka'an Tadi agak terputus-putus Suaranya Ka'anta Ka'an Salatu Masalah Alhamdulillah Ba'arak Allah Wa'adih Wa'adih Say Wa'adih Ka'an Taq'a Salatu Masalah Mustawfat Mustawfat Shuruot Ha Tam Tam To Erkan Ha Ma'intifai Al-Mawani Walau Fi A'tiqad Al-Fa'ili Wa Kedalik Wa Kedalik Al-Fa'ili Yaq'u Wa Kedalik Yaq'u Min Yaq'u Min Jai'zi Tasarrufi Ala Mubahin Yaq'u Min Jai'zi Tasarrufi Ala Mubahin Makturin Ala Taslimihi Mamlukun Fi Nafs Al-Amri Mamlukin Fi Nafs Al-Amri Mamlukin Mamlukin Fi Nafs Al-Amri Mamlukin Fi Nafs Al-Amri Falaw Ba'a Ma Yazun Nuh Malakun Kha'la Sayistad Malakun Auk Khaistad Falaw Ba'a Ma Yazun Nuh Malakun Khairuhu Babana Annahu Salah Khadijah Din Silahkan Dibuka Miknya Pak Ahmad Saifuddin Ibu Wila Tadi Ibu Wila Silahkan Silahkan Bagi Yang Dipanggil Segera Dibuka Miknya Biar Tidak Terlalu Berlama Falaw Ba'a Falaw Ba'a Falaw Ba'a Falaw Ba'a Falaw Ba'a Falaw Ba'a Sanu Walam Alifu Rahmat Anah Falaw Ba'a Ma Yadun Anah Malakun Gairuhu Malak Gairuhi Mil Bukan Malak Kalau Malak Itu Malaikat Mil Milk 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 Gairuhi Fabana Anah Milk Soh 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 Albay'i Ida Mu'amalat Soh Albay'i Soh Ida Albay'i Soh Albay'i Aslan Allah Ida Mu'amalat Ida 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 Mu'amalat Ida 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 Mu'amalat Nuhah Ala Ma Fi Nafsi Nafsi Amri Wa Ibadat Ala Ma Fi Ittikad Fa'ili Nah Kita Jelaskan Naf Ah Santa Barakallahu Fiq Wa Jazakallahu Khairat Kita Baca Kita Jelaskan Dulu As Suhih Logatan Diddus Saqim As Suhih Secara Bahasa Bermakana Lawan Daripada Kata As Saqim As Saqim Itu Saqim Jadi As Suhih Lawannya Saqim Jadi Kalau Orang Bilang Ini Orang Yang Sehat Ini Tubuh Yang Sehat Suhih Itu Sehat Dan Masjarnya Sehat Wa Fi Istilah Ma Yata Allaku Bihi Iqtidadun Fi Al-Ibadati Wa Nufudun Fi Al-Mu'amalat Ya Ini Secara Istilah Istilah Orang Orang Usul Ahli Usul Mereka Mengatakan As-suhih Fil Istilah Ma Yata'allaku Bihi Iqtidadun Fil Ibadat Itu Apa-apa Yang Berkaitan Tentang Dianggapnya Dihitungnya Sebuah Ibadah Atau Terlaksananya Dan Berlakunya Sebuah Mu'amalat Artinya Jikalau Seseorang Sholat Dengan Semua Baik Tidak Ada Di sana Penghalang Dan Semuanya Syarat Yang Terpenuhi Maka Fatuhu Sahihah Maka Sholat Sholat Maka Konsekuensi Kalau Sholat Sah Maka Sholat Dianggap Dan Dihitung Dianggap Dihitung Dan Dia Dianggap Sudah Melakukan Sebuah Kewajiban Sebaliknya Kalau Sholat Gair Sahihah Kalau Sholat Tidak Sah Maka Sholat Tidak Dianggap Misalnya Ada Orang Sholat Wali Ayyadzubillah Sholat Zuhur Tanpa Bertuhar Kita Tau Sholat Tanpa Tuhar Namanya Gair Sahihah Kalau Dia Gair Sahihah Maka Sholat Yang Ia Kerjakan Ketika Itu Tidak Berlaku Tidak Dianggap Dan Dia Harus Sholat Lagi Setelahnya Gair Sahihah Itu Sahih Itu Hukum Sahih Itu Apa-apa Yang Berkaitan Dengan Dianggap Dan Dihitungnya Sebuah Amalan Betul-betul Dia Sudah Melakukan Sebuah Kewajiban Misalnya Maka Dia Dianggap Sahih Atau Sahihah Atau Wa Nufudhun Fil Mu'amalan Atau Dianggap Dalam Bab Mu'amalan Terjadi Dan Terlaksana Dan Diterima Dan Betul-betul Diakui Jadi Contohnya Ada Jual-beli Seseorang Terjadi Jual-beli Antara Dirinya Dan Kawannya Membeli Sebuah pena Atau Hukum Misalnya Dengan Syarat-syarat Yang Syarat Tidak Tidak Ada Di Dalamnya Larangan Larangan Maka Al-baik Jual Beli Di 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 Dianggap Sahih Artinya Kalau Jual-belinya Sohih Maka Konsekuensinya Ialah Buku Atau Pena Yang Dia Beli Itu Berpindah Bisa Diputuskan Antara Berpindah Antara Fulan Ke Fulan Yang 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 Lain Itu Nafis Nafis Terlaksana Sudah Terjadi Sudah Sah Jadi Kalau Jual Belinya Benar Maka Dianggap Jual-belinya Nafis Nafis Sudah Terjadi Sudah Sah Dan Sudah Diputuskan Dan Sudah Terlaksana Bahawa Jual-belinya Nafis Masalah Kaantaku As-salatu Masalah Mustawfa Tushurutihah Seperti Ada Salat Misalnya Yang Terjadi Yang Dilakukan Semuanya Mustawfa Tushurutihah Tamatan Arkanuha Semua Solatnya Sudah Diakui Semua Solatnya Terpenuhi Dan Rukurnkunya Sempurna Ma'antifa Ma'antifa'il Mawani'i Dengan Tidak Ada Intifa' Tidak Ada Ma'antifa'il Mawani'i Dengan Tidak Ada Larangan Larangan Atau Penghalang Penghalang Di Dalamnya Walau Fi A'tiqad Al-Fa'ili Walau Fi A'tiqad Al-Fa'ili Walaupun Itu Dalam Keyakinan Seorang Yang berlaku Kalau Dia yakini Tidak Semuanya Lengkap Rukurn-Rukurnya Dan Syarat-syaratnya Terpenuhi Dan Tidak Ada Larangan Larangan Maka Dia Solatnya Sah Dan Dia Tidak Perlu Lagi Melakukan Solat Kembali Kenapa Karena Solatnya Sudah Sah Begitu Ka'antako' Solatum Mathalan Yang Di Bawahnya Wakadhalikal Bay' Yaqa'u Min Ja'iz Tasarruf Ala Mubahin Maqdurin Ala Taslimihi Mamlukin Fi Nafs Al-amar Itu Seperti Jual Beli Yaqa'u Yang Terjadi Dari Min Ja'iz Tasarruf Dari Orang Yang Boleh Tasarruf Yang Boleh Melakukan Kegiatan Dengan Hartanya Misalnya Kalau Ada Anak-anak Diberikan Uang Dan Dia Membeli Dalam Skala Besar Maka Anak-anak Ini Tidak Bisa Dikatakan Ja'iz Tasarruf Maka Di sana Ada Hukum Apakah Anak-anak Itu Dikatakan Ja'iz Tasarruf Dalam Sebuah Dalam Semua Permasalahan Jual Beli Atau Tidak Jadi Ja'iz Tasarruf Dia Boleh Berbuat Diperbolehkan Berbuat Atau Melakukan Sebuah Perbuatan Yang Konsekuensinya Itu Harus Diterima Oleh Dirinya Contoh Seperti Ini Anak Tutup Kameranya Anak Menjelaskan Kita Mengatakan Ja'iz Tasarruf Apa Saja Yang Dikatakan Ja'iz Tasarruf Itu Orang Yang Perlakunya Atau Perbuatannya Itu Dalam Semua Perbuatan Itu Ja'iz Tasarruf Diperbolehkan Di sini Ada Permasalahan Bagaimana Hukum Seorang Anak Kecil Membeli Atau Menjual Atau Jual Beli Maka Ikhtalafal Ulama InsyaAllah Akan Dipelajari Pada Babnya Hukum Jual Beli Anak Kalau Anak Membeli Atau Menjual Sebuah Barang Bagaimana Hukumnya Karena Anak Itu Kan Kalau Dikatakan Mereka Tidak Sempurna Perbuatan Mereka Atau Idrak Mereka Atau Kepemahaman Mereka Apakah Perbuatan Mereka Itu Dianggap Apakah Perbuatan Mereka Itu Diperbolehkan Khususnya Pada Bab Jual Beli Atau Tidak Karena Kalau Jual Belinya Orang Gila Itu Tidak Sah Karena Dia Gheru Akil Kalau Gheru Akil Dia Tidak Sah Jual Belinya Sekarang Bagaimana Kalau Jual Beli Anak Kecil Sekarang Pembahasannya Bagaimana Jual Beli Anak Kecil Boleh Anak Kecil Membeli Atau Boleh Anak Kecil Menjual Ada Ada yang Mengatakan Sebelum Anak Menjelaskan Boleh Dengan Izin Walinya Yang Lain Boleh Anak Kecil Itu Melakukan Transaksi Jual Beli Silahkan Anak Ingin Mendengar Mungkin Dengan Anak Mendengar Mungkin Lebih Hidup Kelasnya Boleh Dengan Izin Walinya Itu Dengan Dari Ibu Rima Boleh Yang Lain Yang Lain Anak Ingin Mendengarkan Boleh Anak Kecil Itu Melakukan Jual Beli Boleh Jikalau Hal Kecil Yang Lain Karena Kan Anak Anak Kecil Itu Kecil Kecil Belum Mukallaf Yang Lain Tafoddal Atau Siapakah Yang Ngin Wap Secara Faiz Yang Mungkin Pernah Belajar Sebelumnya Biar Buka Kita Yang Mendengarkan Boleh Anak Kecil Itu Melakukan Transaksi Jual Beli Karena Begitulah Ilmu Fikih Itu Sangat Nikmat Dan Sangat Menarik Kalau Kita Serius Karena Berbeda Orang Kalau Hanya Mendengar Atau Menyimak Di Luar Tentang Ilmu Belum Tentu Mereka Merasakan Nikmatnya Seperti Orang-orang Yang Benar-benar Belajar Dari Dasar-dasarnya Sebuah Ilmu Misalnya Orang Belajar Belajar Atau Mengaji Di Pengajian Itu Bagus Itu Sangat Bagus Sangat Bagus Tapi Kalau Talibul Ilmu Yang Belajar Kenapa Begini Kenapa Begitu Dalilnya Kenapa Kenapa Al-amru Lilwujuh Atau An-nahyu Littaharib Itu Lebih Terasa Rasanya Menuntut Ilmu Boleh Selama Terpenuhi Rukun-Rukunnya Ada yang Bilang Boleh Selama Terpenuhi Rukun-Rukunnya Terus Anak bertanya Bagaimana Kalau dia Membeli Dengan Uang Bapaknya Misalnya Dengan Uang Bapaknya Misalnya Dia ambil Uang Bapaknya Kemudian Dia membeli Membeli Barang Yang Berharga Bagaimana Hukumnya Tafabar Barang-barang Yang Mahal Sehingga Menyebabkan Kerugian Untuk Bapaknya Bagaimana Hukumnya Ada yang Mengatakan Tidak Sah Tidak Terlaksana Dan Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Mengatakan Tidak Boleh Terus Gimana Kalau Anak-anaknya Tidak Boleh Tidak Boleh Selama Barangnya Selama Barangnya Itu Di Luar Hal-hal Yang Hal-hal Yang Sepele Jadi Kalau Hal-hal Yang Sepele Jadi Ikhtal Al-ulama Yang Jelaskan Dulu Jadi Jual Beli Anak Kecil Anak Kecil Menjual Atau Anak Kecil Membeli Ikhtal Al-ulama Ila Akwal Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Hal Ini Yang Pertama Al-Zahiri Mengatakan Tidak Boleh Kenapa Karena Dia Tidak Berakal Tidak Berakal Tidak Boleh Dia Membeli Dan Ulama Yang Lain Mengatakan Boleh Selama Hal-hal Itu Fil Asya Ittafiah Selama Dalam Perkara Perkara Yang Dianggap Tidak Terlalu Besar Contohnya Belanja Ke warung Itu Boleh Boleh Warung Cuma Berapa Ribu 10 Ribu Itu Boleh Tapi Kalau Ada Anak Kecil Membeli Emas Membeli Mobil Maka Itu Tidak Boleh Kenapa Karena Anak Kecil Itu Dia Di Beberapa Akad Dia Tidak Dianggap Jadi Taserruf Mereka Itu Perbuatan Mereka Itu Tidak Diperbolehkan Kecuali Dengan Pemantauan Dengan Perbuatan Walinya Jadi Anak Kecil Itu Ikhwan Boleh Dia Berjual Beli Selama Dalam Hal-hal Yang Yang Lumrah Atau Selama Dalam Hal-hal Yang Kecil Itu Diperbolehkan 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 Selama Dalam Hal-hal Yang Kecil Dan Tidak Menyebabkan Kerugian Bagi Dia Dan Walinya Kita Kembali Ke Kitab Karena Buka Lagi Kitab Barakallahu Fikum Ya Ini Dia Ya Ya Begitupun Jual Beli Yang Terjadi Dari Orang Yang Diperbolehkan Berinteraksi Atau Berbuat Perbuatan Mereka Itu Diperbolehkan Dilegalkan Ala Mubahin Yang Terjadi Jual Beli Yang Terjadi Kepada Sesuatu Yang Mubah Yang Diperbolehkan Artinya Kalau Seseorang Membeli Maaf Hal-hal Yang Diharamkan Maka Jual Belinya Tidak Dianggap Sah Ala Mubahin Maqdurin Ala Taslimihi Apa Arti Maqdurin Ala Taslimihi Ia Mampu Diterima Atau Mampu Untuk Diserah Terimakan Artinya Jika Dia Mengatakan Saya Mau Jual Burung 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 Merpati Misalnya Atau Burung Balam Misalnya Misalnya Ini Punya Kandang Besar Saya Mau Jual Burung Burung Merpati Misalnya Atau Kalau Kalau Dia Bisa Makturin Ala Taslimihi Bisa Diserah Terimakan Dan Mampu Bisa Diserah Terimakan Maka Itu Boleh Tapi Kalau Dibilang Di alam Bebas Saya Mau Jual Itu Hewan Yang Bertebangan Itu Misalnya Itu Tidak Bisa Dan Tidak Mampu Diserah Terimakan Maka Hal-hal Seperti Itu Tidak Boleh Memlukin Finaf Sil Amar Itu Di antara Sarat Atau Diperbolehkan Jual Beli Ialah Yang pertama Tadi Boleh Dari Orang Yang Diperbolehkan Bertransaksi Dari Hal-hal Yang Mubah Maqdurin Ala Taslimihi Itu Bisa Diserah Terimakan Bisa Diserah Terimakan Maqdur Kita Mampu Untuk Menyerah Terimakannya Mamlukin Finaf Sil Amar Dan Dia Itu Dimiliki Jikalau Ada Seseorang Menjual Yang Bukan Miliknya Maka Jual Belinya Tidak Sah Misalnya Ada Si Muhammad Muhammad Menjual Mobilnya Ahmad Tanpa Pemberitahuan Dan Tanpa Aba-aba Misalnya Ini si Muhammad Ada si Ibrahim Berbicara Kepada Muhammad Muhammad Saya ingin Beli mobil Kemudian Ada mobil Si Ahmad Kemudian Muhammad Menjual Mobil Ahmad Ini ada mobil Silahkan Antum Beli Itu Itu kan Bukan Miliknya Walaupun Sudah Dibayarkan Walaupun Sudah Disah Sudah Ditunaikan Atau Ditransfer Maka Jual Beli Ini Tidak Dianggap Sohih Kenapa? Karena Bukan Miliknya Jadi Kalau Jual Beli Itu Dianggap Sohih Maka Semua Yang Berkaitan Dengan Kepemilikan Nafid Dia Berlaku Dan Terlaksana Jadi Jual Beli Itu Salah Satu Dampaknya Ialah Adanya Perpindahan Antara Adanya Perpindahan Milik Antara Seseorang Kepada Seseorang Yang lain Ada pun Dampak Sahnya Atau Tidak Sahnya Sebuah Ibadah Kalau Sah Maka Dia Dianggap Dan Dihitung Sebuah Ibadah Jika Tidak Sah Maka Tidak Dihitung Sebuah Ibadah Dan Dia Harus Melakukan Kembali Ibadah Tersebut Kalau Dalam Muamalat Kalau Sah Maka Dia Nafid Terlaksana Dan Bisa Diptuskan Bahawasanya Adanya Perpindahan Milik Al-milik Dari Para Seseorang Kepada Seseorang Yang Lain Sekarang Kita Ingin Masuk Al-Fasid Al-Fasid Karena Ada Antara Al-Suhi Wal-Fasid Kapan Dikatakan Fasid Dan Kapan Dikatakan Sohih Naman Naman Al-Fasid Man Arada An Yak Rata Man Arada An Yak Rata Man Arada An Yak Rata Wilana 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 Tafad Liyya Akhti Wilana Al-Fasid Sohih Wasil 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 Illa inda abi hanifata Fayughayiru Baynahuma Idil fasidu indahu Ma shar'a Bi aslihi Idil fasidu Idil fasidu Idil fasidu indahu Ma shar'a bi aslihi Wa mana'a Bi wasfihi Kabai'in Kabai'in maddi qomhin Kabai'in muddi qomhin Muddi muddi Tayyip Kabai'in muddi qomhin Bi muddi qomhin Wa dirhamin Fabai'u Muddin Bi muddin sahihin Mashru'in bi aslihi Falawrafa'ad dirhami Sohalbay Falawrafa'ad dirhamah Falawrafa'ad dirhamah Sohalbay'u Nadhran 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 Ila asli Ila asli Masru'atin Masru'iyatihi Masru'iyatihi Naam Ahsanti Wa barakallahu fi Wa jazakillahu khairan Sekarang kita masuk kepada Al-Fasid Karena Al-Fasid ini Ada hubungan dengan Suhih Dan nanti ada perbedaan Antara Al-Fasid Dan Al-Batil Al-Fasidu Lugatan Al-Mukhtal Al-Mukhtal Yaitu yang rusak Al-Fasidu Lugatan Al-Mukhtal Fil-Lugatan Wa fil-Istilah Ma la'atidada Bihi Fil-Ibadat Itu Apa-apa yang Tidak dianggap Dengannya Dengan Fasid ini Sebuah Ibadah Sepertimana yang tadi Anda menjelaskan Kalau Ibadahnya Suhih Maka Ibadahnya Dianggap Dan dihitung Kalau Ibadahnya itu Ada sesuatu Yang membuatnya Menjadi Fasidah Maka Ibadahnya Tidak dianggap Ma la'atidada Bihi Fil-Ibadat Contohnya Ka'iqa'i Salatil Mafurudati Qobla Duhuli Waktiha Seperti Kita Melaksanakan Salat Al-Mafurubah Salat yang Wajib itu Qobla Duhuli Waktiha Sebelum Datang Waktunya Contohnya Seseorang Melakukan Salat Zuhur Jam 10 pagi Misalnya Sahih Am Ghair Sahih Ya Ikhwan Wal Akhwad Seorang Melakukan Salat Zuhur Pada Jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat Misalnya Dia tinggal Di Jakarta Bolehkah Dia melakukan Salat Zuhur Pada Jam 10 pagi Apakah Salatnya Itu Sahihah Am Ghairu Sahihah Ghairu Sahihah Maka Maka Salat Yang Dia Lakukan Itu Tidak Dianggap Dan Tidak Dihitung Dalam Subadah Artinya Dia Tetap Wajib Zuhur Pada Hari Itu Walaupun Dia mengklaim Saya Sudah Salat Zuhur Tadi Jam 10 pagi Padahal Di Jakarta Misalnya Salat Zuhur Jam 12 Maka Salat Yang Dilakukan Ketika Jam 10 Pagi Itu Tidak Dianggap Dan Tidak Dihitung Salat Atau Yang Lain Wala Nufu Wala Nufu Zalahu Fil Mu'amalat Kabai Imala Yamlik Atau Tidak Tidak Terlaksana Dan Tidak Sah Tidak Terputuskan Sebuah Jual Beli Dan Sebuah Permuamalahan Seperti Apa Tidak Baik Sebiliki Artinya Kalau Dia Menjual Sesuatu Yang Tidak Ia Miliki Maka Barang Itu Tidak Sah Jual Belinya Tapi Ikhwan Al-Akhwat Yang Dirahmat Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Anda Akan Coba Buka Ini Buka Bukan Tulis Ingin Menjelaskan Apa Perbedaan Al-Fasid Dan Perbedaan Al-Batil Tadi Ada Gangguan Di Zoom Kita Coba Kembali Alhamdulillah Sudah Tersambung Anda Akan Jelaskan Ma Hua Al-Farq Baina Silahkan Dilihat Ini Ke Layar Sekarang Kita Ingin Menjelaskan Kita Ingin Menjelaskan Kita Jelaskan Apa Apakah Ada Perbedaan Antara Al-Farq Apakah Apakah Ada Perbedaan Al-Farq Baina Al-Fasid Wal-Batil Mungkin Ada Yang Pernah Belajar Sebelumnya Apa Perbedaan Antara Al-Fasid Wal-Batil Man Tuh Tep Men Lihat Dulu Dari Ikhwan Mungkin Ada Yang Menjawab Siapa yang ingin menjawab Cet saja ya biar ana buka Miknya Barakallahu Faihkum Man arada an yujib Al-farku bayna Al-fasidu Siapa yang ingin menjawab Secara voice bisa dicet Dan ana akan bukakan miknya insyaallah Karena ini ada beberapa orang yang Tunjuk tangan Tapi ana gak tau apakah dia Ingin Menjawab Atau Membaca Ini kenyataan yang baru Ummu Muti'ah Tafadli Emu Muti'ah Naman Tafadli Tafadli Emu Muti'ah Mungkin Ibu Uri Mata Fadli Insyaallah yang bertanya nanti Insyaallah kita akan Insyaallah kita akan buka Pertanyaan Fatih Surur Ini dia Fatih Surur Ini dia Ja'a Fatih Surur Bismillahirrahmanirrahim Al-Farku bayna al-fasid wal-batil itu Perbedaannya Tampak dan tidak tampak Al-fasid Tampak Dan Batil gak tampak Nah cuman kerusakan dari batil Lebih besar daripada Al-fasid Bisa dicontohkan Contohnya Yang lain Ya Yang lain Tafadli Muhawala Muhawala Jamilah Sekarang Ibn Khuzaimah Nah Sat Karena Cuman melanjutkan sedikit Sat Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Akhfati Surur tadi Contohnya itu Sat Sama seperti Orang yang sedang berhaji Kemudian Dia itu Sebelum Tahalul Sat Dia itu Jama'ah Ahlahu Sat Dan Hajuhu Fasid Nah Amma batil Sat Itu Kalau misalnya Dia dalam keadaan haji Kemudian Murtad Sat Maka hajinya itu Langsung Batil Sat Allahu'alam Nah Ini Sangat mendekati Sangat mendekati Sangat mendekati Ahsan Ahsan Yang terakhir Yang terakhir Sekarang ini Kayaknya Abu Ahmad Masya Allah Kayaknya jawabannya Sangat bagus Tafadzal Abu Ahmad Didik Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Contoh yang Contoh yang Fasid Misalnya Kan nikah Bila wali Terus Terus yang batil Contohnya itu Nikah Nikah Awnikahil ummi Jadi menikahi Ibu kandung Allah Alhamdulillah Jadi secara umum Secara umum Itu adalah benar juga Contohnya Sangat benar Secara umum Al-Fasidu Anang tutup dulu Al-Fasidu Wal-Batil Fil-asal Kebanyakan para ulama Mengatakan Huma Untarodifan Mereka sama Orang yang sholat Sebelum Waktunya masuk Bisa dikatakan Batil Atau Fasid Fasid Karena dia sholat Dalam Waktu yang Tidak Dibolehkan Atau Dia sholat Pada waktu Yang belum masuk Atau batil Sholatnya Gak asa Bakal Gak asa Dalam Semua Ibadah Atau Mu'amalah Jumhurul ulama Mengatakan Al-Fasidu Al-Batilu Huma Mutarodifan Jadi disini Indah Jumhurul ulama Indah Umur ulama An-Nal-Fasidu An-Nal-Fasidu Wal-Batilu Mutarodifan 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 Yang pertama Yang pertama Dalam Tadi yang dicontohkan Oleh Ibnu Huzaimah Yaitu Dalam Permasalahan Yang pertama Dikatakan Fasid Misalnya Filhajj Haji Itu Ada Dua macam Ada Al-Fasid Ada Al-Hajj Al-Batil Kapan Dikatakan Hajinya Fasid Kala Dia Jamaah Seperti Yang dikatakan Oleh Ibnu Huzaimah Tadi Jamaah Ahlahu Qabla Tahallul Awal Seperti Dia Menggauli Keluarganya Ketika Dia haji Sebelum Tahallul Pertama Dia Hajinya Fasid Hajinya Fasid Fahadjuhu 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 Wa Yalzamuhu Al-Ithmam Hajinya Fasid Tapi Dia harus Menyempurnakan Perbuatan Perbuatan Perbuatan-perbuatan Haji yang lain Tapi yang kedua Hajinya itu Batil Ia sebagai 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 Al-Batil Fahadjuhu Batil Fahadjuhu Batil Wa Yalzamuhu Al-Khuruju Minal Hajman Maka Hajinya itu Batal Batil Maka Dia harus Keluar Langsung Dari Hajinya Jadi yang pertama Jadi yang pertama tadi Hajjuhu Fasid Afwan Hajjuhu Fasid Dia Hajinya Sudah terputus Fasid Tapi dia tetap Harus Melanjutkan Semua Amalan Hajinya Dia harus Ithmam Ithmam itu Menyempurnakan Amalan Hajinya Walaupun Dia sudah Batil Afwan Walaupun Dia sudah Fasid Hajinya Ada punya Yang kedua tadi Orang-orang Yang murtad Misalnya ketika Haji Maka Hajinya itu Batil Dan dia Harus Keluar Saat itu Juga Dari Hajinya Itu Perbedaan Yang pertama Antara Al-Batil Wul-Fasid Yang kedua Tadi Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Kawan Antum Abu Ahmad Itu Misalnya Finnikah 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 Itu Kadang Misalnya Nikahnya itu Fasid Kapan nikahnya Fasid Ya Misalnya Kaman Tazawwaja Bihayri 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 Shahadah Seperti orang Yang menikah Tanpa Persaksian Atau Bihayri Wali Ya Bihayri Wali Sebagai Dia Menikah Tanpa Wali Misalnya Ini fasid. Atau kalau yang batil, seperti mana dia menikah, misalnya al-batil. Itu seperti kamantazaw wajah. Maaf. Min maharimihi. Sebagaimana dia menikahi orang-orang yang dimahrumnya. Atau kamantazaw wajah imra'atan fi idda tihak. Maka pernikahannya itu langsung batil. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa diperbaiki. Itu perbedaan antara al-fasid dan al-batil. Al-fasidu, al-batil dalam dua permasalahan. Ya'ni, dalam permasalahan nikah dan dalam permasalahan nikah dan haji. Al-fasidu, 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 al-batil, sama saja. Kecuali dalam beberapa permasalahan, baru ada perbedaan. Ada pun bab mu'amalah. Kalau ini hampir semuanya bersepakat. Ada pun bab mu'amalah. Mungkin kita keluar dulu. Baru kita masuk lagi. Ada pun fil mu'amalah. Amma fil mu'amalah. Fil mu'amalah. Ada pun di dalam bab mu'amalah. Maka terjadi perbedaan pendapat antara jumhur dan al-hanifiyah. Ada perbedaan antara al-jumhur, al-hanifiyah. Apakah tulisan Anda bisa dibaca? Karena Anda agak cepat menulis ini. Apakah tulisan Anda bisa dibaca? Bisa dibaca? Ada pun bab mu'amalah. Ada perbedaan pendapat antara al-hanifiyah dan jumhur. Tadi kalau babnya ibadah dan nikah tadi, itu hanifiyah sama dengan jumhur. Tidak ada perbedaan. Ada pun dalam bab mu'amalah ada perbedaan antara hanifiyah dan jumhur. Al-jumhur mengatakan, Al-fasid wal-batil fil mu'amalat mutaradifani. Al-fasid wal-batil fil mu'amalat mutaradifani. Kalau di jumhur, al-fasid, dan mu'amalat ini sama saja. Dan jumhur tidak membedakan antara al-fasid dan al-mu'amalat. Dan jumhur, Anda ingin tanya, apa itu jumhur? Jangan sampai Anda mendengar kata-kata jumhur, jumhur, jumhur. Tapi kita tidak paham apa itu jumhur. Ini yang Anda memberikan. Yang Anda memberikan garis, yang Anda memberikan lingkaran, kotak, jumhur. Sebagian besar atau mayoritas ulama. Itu jumhur. Jadi jumhur itu adalah mayoritas dari ulama. Jadi begitu ya, Ibu-Ibu. Ibu-Ibu juga atau bapak-bapak yang mungkin sedang belajar bahasa Arab. Mari kita biasakan dengan belajar bahasa Arab ini. InsyaAllah kita akan makin mudah bagi kita mempelajari hukum-hukum yang ada di bahasa Arab dengan kitabnya para ulama. Jadi, ulama jumhur, mutaraudifad, mengatakan, tidak ada beda antara fasid dan batil dalam mu'amalat. Wa la yufarritun. Bainahumma. Jumhur mengatakan, sama saja dan mereka tidak membedakan antara al-fasid dan al-batil. Itu kata ulama. Ada pun kata al-hanufiyyah, ada perbedaan antara al-batil dan jumhur. Ini kan katanya jumhur. Wa amal-hanufiyyah. Mereka merinci. Di sana ada perbedaan antara jumhur, antara al-fasid dan al-batil. Silahkan dicatat dulu ya. Al-fasid dan al-batilnya karena ingin anak hapus. Silahkan bagi teman-teman mencatat dulu ini. Silahkan dicatat dulu karena anak ingin menghapus. Karena kayaknya hanapi agak panjang ini. Silahkan dicatat. Anak kasih waktu berapa menit ya? Satu menit. Atau di screenshot juga boleh. Screenshot juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 sudah. Di screenshot. Kalau kayaknya Hanafi ini agak panjang, harus dijelaskan dengan bagus. Ya. Sekarang. Wa'amma al-hanafiyya. Mereka mengatakan. Al-batil itu huwa ma'kana ma'kana huwa ma'kana 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 la'akku' ma'kana la'akku' ya'ku'u ala aqdin ghayr mashruuin La bi'aslihi wa'la bi'wasfihi Itu akad huwa min'aqdin dari akad yang ya'ku'u ala ghayr mashruuin La bi'aslihi wa'la bi'wasfihi Itu yang ada di kitab ya. La 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 bi'aslihi wa'la bi'wasfihi La Aslihi Wa'la Bi'wasfihi Ada pun al-batil ada pun al-fasid Nanti akan kita jelaskan perbedaannya Anda tulis dulu Ada pun al-fasid huwa ma'kana ma'kana mashru'an bi'aslihi La bi'wasfihi Mungkin ada yang bertanya Ustaz Apa sih maksudnya Bi'aslihi La bi'wasfihi Ini yang saya jelaskan yang pertama tadi pada bab ibadah kamera tertutup afwan Dalam bab ibadah Al-fasid Al-fasid dan al-batil Ada pun al-hanafiyyah merincinya Al-batil Ini dia al-batil Itu akad yang terjadi pada sesuatu yang tidak yang tidak masyruh yang tidak disyariatkan yang tidak diperbolehkan Baik itu langsung dari asal akadnya itu asal barang yang kita beli Asalnya itu tidak boleh diperjual belikan secara legal Tidak boleh Maka kalau ada terjadi hal seperti ini Maka akadnya batil Tidak sah Batil Tidak boleh Tidak boleh Karena dasarnya saja sudah batil Maka tidak boleh Ada pun al-fasid Contohnya Ada orang menjual Menjual emas Sama emas Tapi tidak sama Timbangannya Atau menjual Muddus syair Bi muddaini minasyair Menjual Satu genggam Dengan satu genggam yang lain Misalnya satu genggam Gandum Dengan dua genggam gandum Itu Asalnya boleh Menjual gandum Boleh enggak Oke Pak Jual beli gandum Boleh enggak Ibu-Ibu Atau Bapak-Bapak yang dirahman Menjual Gandum boleh enggak Diperbolehkan enggak Boleh Jadi kalau dia menjual Dengan cara ribawi Maka Bagi Hanafi Ini namanya Baik-Fasid Baik-Fasid ini Dia fasid Tapi dia bisa diperbaiki Fasid Bisa diperbaiki Maksudnya apa Bisa diperbaiki Contohnya Ada orang Sama kawannya Menjual Dengan cara ribawi Dengan cara riba Silahkan di screenshot dulu ini Nanti akan Hapus Silahkan di screenshot Silahkan di screenshot Silahkan di screenshot Sudah ya Ingin menjelaskan Jadi selama Yang pertama tadi Al-Batil Kalau asalnya baik Itu saja Tidak diperbolehkan Maka dia Masuk dalam kategori Baik Un-Batil Tidak bisa diperbaiki Tidak bisa Disahkan Enggak bisa Contohnya orang Menjual maaf Jual beli babi Jual beli anjing Misalnya Atau jual beli khamar Atau jual beli yang lain Misalnya Maka baiknya Baik batil Endal hanfi Tidak bisa Dibenarkan Tidak bisa diperbaiki Akadnya Ada pun yang kedua Baiknya fasid Kalau misalnya Dijual atau Berjual beli Bertransaksi Dengan Sesuatu yang Awalnya mubah Tapi Di dalamnya Ada ribawi Misalnya Atau di dalamnya Ada ghorar Misalnya Atau di dalamnya Ada Jahalah Jahalah itu Ketidakpastian Ini Kalau misalnya Dari perkara Atau dari barang Yang mubah Yang diperbolehkan Namanya Baik un-fasid Baik fasid Bisa Dibenarkan Bisa Diperbaiki Contohnya Ada orang Menjual 1 gram Mas Dengan 1,1 gram Mas Kan tidak boleh Itu riba Atau Ada orang Mengatakan Saya Menjual 1.000 Dengan 10.000 Dengan 11.000 Itu kan tidak boleh Itu namanya riba Bagi Hanafiah Ini namanya Fasid Baik fasid Tapi Bisa diperbaiki Dengan cara Dikembalikan Kalau Hartanya Tersebut Atau Mengembalikan Ribanya tersebut Maka Dia dianggap Baiknya Suhi Tanya lagi Mungkin Ana Afwan Buka lagi Kalau Bagi Hanafi Kalau Seperti ini Baik fasid Afwan Beon fasid Contohnya tadi Sebagaimana Yang kita mengatakan KB Ribawi Seperti KB Ribawi Seperti Kita ada Jual-beli Dengan cara Ribah Namanya Baik Fasid Tapi Ini bisa Diperbaiki Akadnya Dan bisa Dijadikan Baik Suhi Selama Kalau Yang ribanya Dikembalikan Misalnya Diingatkan Ini tidak boleh Ya akhi Kamu menjual Beli Misalnya Seseorang Menjual 1 gram 1 gram Dari Emas Dengan 1,1 gram Minat Zahab Ini kan Riba Jadi Ini bisa Diperbaiki Jikalau Misalnya Dikembalikan Misalnya Yang ini Dihapuskan Maka Akadnya Bisa menjadi Sohbi Tapi Endal Hanafiya Mereka Mengatakan Kalau Misalnya Seperti ini Dan terlaksana Seperti ini Bagi orang Hanafiya Jadi misalnya Terjadi Jual Beli Dengan Cara Riba Dan Dengan Cara Ghoror Atau Dengan Cara Ada Kejahalah Atau Ketidakjelasan Di sana Bagi Al-Hanafiya Bagi mereka Adalah Maka Kalau Terjadi Hal seperti Ini Kepemilikan Tetap Terjadi Tapi Mereka Berdosa Selama Kedua Belah Pihak Menerima Jadi Kalau Ini Menerima Tidak Ada Paksaan Bagi Mereka Bagi Al-Hanafiya Yah Sulu Tamam Al-Milk Jadi Dalam Hal ini Seseorang Menjual 1 gram Dengan 1,1 gram Maka Terjadi Perpindahan Secara Sempurna Kepemilikan Itu Ini Perbedaan Antara Al-Hanafiya Dan Al-Jumhur Ada pun Al-Jumhur Mengatakan Ini Tidak Bisa Tidak Sah Dan Tidak Boleh Tidak Terjadi Perpindahan Pemilikan Antara Seseorang Dengan Seseorang Yang Lain Sama Kata Jumhur Mengatakan 1 gram Sama 1,1 gram Ini Sama Dengan Baik Batil Jumhur Mengatakan Sama Saja Tidak Boleh Seseorang Jual Beli Dengan Cara Ribah Tapi Kalau Bagi Al-Hanafiya Itu yang Pertama Tadi Jelaskan Perbedaannya Dan Perbedaan Antara Al-Fan Dan Al-Batil Seperti Ribah Waiyat Kalau Jual Beli Ganja Itu Kan Tidak Sah Dan Tidak Boleh Kalau Dikembalikan Berarti Tidak Ada Jual Beli Ada Yang Bertanya Tadi Mungkin Masih Belum Paham Misalnya Antum Jual Beli Ganja Atau Jual Beli Narkoba Atau Jual Beli Hal Hal Yang Diharam Kan Sudah Dipulangkan Ada Enggak Terjadi Jual Belinya Lagi Ken Jasa Ken Enggak Ada Beda Dengan Kasus Tadi Yang Kasus Pasit Antum Menjual Satu Gram Mas Sama Kawan Antum 1,1 Sama Gini Oke Anda Kasih Gambaran Siapa Namanya Anda Tunjuk Mungkin Fulan 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 Dan Alan Fulan Dan Alan Ini Mereka Ingin Melakukan Transaksi Jual Beli Si Fulan Ini Ingin Nukar Sama Alan Satu Gram Mas Si Alan Ini Karena Mas Mungkin Jeleh Maka Dia 1,1 Ini Kan Riba Riba Khotok Benar Enggak Riba Enggak Riba Maka Misalnya Ini Sudah Ini Ini Sudah Berpindah Kepada Si Fulan Dan Ini Sudah Berpindah Kepada Si Alan Rupanya Diingatkan Wahai Fulan Kamu Mengambil Emasnya Lebih Ini Riba Jikalau Satunya Ini Dikembalikan Kepada Si Alan Maka Akadnya Sohi Endal Hanafi Maka Akadnya Sohi Endal Hanafi Selama Dia Kembalikan Yang Riba Itu Maka Boleh-boleh Saja Itu Endal Hanafi Ada pun Batil Dari Zatnya Langsung Itu Tidak Boleh Menjual Jual Emas Boleh Enggak Boleh Berarti Kalau ada Penyimpangan Di sana Maka Dia Jatuh Kepada Riba Atau Penelipuan Misalnya Itu Namanya Fasid Ada pun Yang Lain Itu Seperti Jual Beli Yang Haram Itu Langsung Itu Enggak Boleh Kenapa Karena Memang Zatnya Enggak Boleh Tidak Bisa Diteruskan Seperti Itu Barakallahu Fikum Wajazakum Allah Khairan Bisa Dipahami Sampai Disini InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Karena Disini Udah Azan Maghrib Berapa Lama Kita Muhadr Berarti Satu Setengah Jam Kita Muhadr Kalau Misalnya Tadi Kalau Ada Yang Protes Mungkin 1,5 Jam MasyaAllah Satu Setengah Jam MasyaAllah Barakallahu InsyaAllah Afwan Ya Akhwan Ikhwan Wal Akhwan Yang Subhanahu Wa Ta'ala Karena Udah Azan Izin Dulu Azan Apa Azan Maghrib Azan Maghrib Ya Azan Maghrib Mungkin Ana Izin dulu InsyaAllah Kita akan Sambung lagi Pada Pertemuan Yang Berikutnya Kayaknya Tadi Tidak Ini Ke Youtube Semoga Ini Pelahasan Sangat Menarik Dan Sangat Bagus Kalau Nanti Di Upload Lagi Ke Youtube InsyaAllah InsyaAllah Jazakumullah Khair Kita Akan Sambung Lagi Pada Pertemuan Yang Berikutnya Jadi Sebenarnya Ana Tidak Ingin Berpanjang Panjang Tapi Sepertinya Makin Seru Dan Makin Bagus Tidak Apa-apa InsyaAllah Kita Akan Lanjutkan Lagi Pada Pertemuan Yang Berikutnya Tapi Jangan Lupa Nanti Di Murojaan Kembali Rizki Hadir Rizki Hadir Rizki 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 Ya Halo Set Ya Nanti Jangan Lupa Di Upload Sepertinya Kayaknya Butuh Di Upload Iya Tadi Tidak Tidak Pelan Pelan Tapi Kelewat Tadi Ana Udah Langsung Hubungi Ini Siapa Nanti Hubungi Lagi Antum Nanti Antum Upload Lagi Ke Youtube Sehingga Teman-teman Yang Lain Bisa Memuroja Dan Tidak Ketinggalan Materi Ana Menarapkan Kepada Ikhwan Akhwad Semoga Tetap Rajin Dan Istiqamah Insya'Allah Kita Akan Sambung Kepada Pertemuan Yang Berikutnya Afwan Yang Bertanya Insya'Allah Kita Akan Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Insya'Allah Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh